Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan hari ini tidak ada zoom ya dengan Bu Nurul Hari ini kelas 5 akan belajar TIK tentang Bagaimana cara menyisipkan word art dan gambar pada Microsoft PowerPoint Selain itu kita juga dapat menyisipkan tulisan-tulisan yang menarik Berbentuk seni sehingga presentasi kalian dapat menarik Dilihat oleh orang lain dan Bu Guru Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita pelajari Anak-anak terlebih dahulu kalian membuka Microsoft Office Yaitu Microsoft PowerPoint Pasti kalian sudah tahu ya cara bagaimana membuka Microsoft PowerPointnya Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan word art Tulisan-tulisan berseni dan juga menyisipkan gambar Gambar-gambar di dalam Microsoft PowerPoint Sehingga presentasi kita terlihat lebih bagus Anak-anak word art adalah tulisan berseni Atau tulisan yang memiliki corak yang unik Sehingga membuat presentasi kita semakin menarik Semakin bagus, semakin indah ketika kita menggunakan word art Oke langkah pertama kita ke menu insert Selanjutnya setelah kita klik insert Di sini ada tab text Nah di dalam tab text ini ada beberapa icon Di antaranya ada huruf A yang besar itu adalah word art Nah kita gunakan kita klik word artnya Oke setelah kita klik word artnya Nanti muncullah beberapa gambar atau huruf ya Ada variannya mau berbentuk seperti apa Kita pilih salah satunya disitu Pilihlah sesuai dengan yang kamu inginkan Nah ini Bu Nurul contohkan yang warna hijau ya Nah disini setelah itu kalian tulis ya Your text hernya kalian tulis Oke Ibu contohkan akan menulis Menjaga lingkungan Bagaimana anak-anak sudah cukup faham ya Dan menarik bukan kalau kita mengetik dengan word art Nah selanjutnya disitu kan ada kotak-kotak Klik to add title Nah itu adalah pledge holder ya yang biasa kita tulis disitu Nah bagaimana Bu cara menghapusnya biar gak ada klik aja Tanda kotaknya lalu delete ya Nanti hilang seperti ini ya Nah ini bisa kita geser ke atas Judulnya menjaga lingkungannya Selanjutnya Ada beberapa style dalam word art ya Misalnya kamu mau merubah warna yang tadinya warna hijau Nah disini kalian tinggal merubah warna sesuai yang kalian inginkan Gak mau warna hijau Bu Maunya warna biru Atau maunya warna merah Silahkan kalian sesuaikan ya Selanjutnya ini ada page all line ya Disini berguna untuk memberi warna di luar dari warna hurufnya ya Di luar dari warna hurufnya Jadi misalnya kita mau yang tadinya warna biru ya Terus kita beri warna Apa Biar terang ya Nah nanti akan Tuh ada warna putih ya Dia buat Buat garis dari Warnanya Selanjutnya Text effect ini Kalian bisa memberikan efek Pada huruf dari word artnya ya Masing-masing silahkan kalian Mau memberikan efeknya Sekreatif mungkin ya Misalnya kita mau mengganti Efeknya ada gelembung-gelembungnya Tulisannya sehingga lebih menarik Kita lihat Kita klik Nah yang tadinya lurus Menggunakan efeknya Jadinya bisa melengkung gitu ya Sebuah gelombang Tentu sangat mudah bukan Dan ibu yakin kalian bisa Dalam membuat Word art seperti ini Selanjutnya bagaimana cara Memasukkan gambar pada Microsoft PowerPoint ya Yaitu dengan cara Ke menu insert lagi Lalu disini ada Clip art ya Disini ada menu Clip art Iconnya Terus ada picture juga Nanti silahkan kalian Mau ambil gambar yang Dari Microsoft PowerPointnya Itu bisa Melalui Clip art Tapi kalau misalnya Kalian mau mengambil Foto-foto Yang ada di dalam Komputer kalian Itu silahkan ya Selanjutnya ibu contohkan ya Kita klik Clip art Terlebih dahulu Lalu nanti akan Tampilannya seperti ini Lalu kita klik Yang Go nya Kita klik ya Kita klik go nya Nah Di bawah ini Banyak beberapa Pilihan gambar Yang kalian sesuaikan ya Kalian scroll lagi ke bawah Disitu banyak sekali Pilihan gambar Yang sudah disediakan Oleh Microsoft PowerPoint Oke Misalnya kita pilih Satu dulu Ya Kita pilih Satu gambar Terlebih dahulu Kita masih pilih dulu ya Kita masih pilih Ternyata banyak sekali Pilihan-pilihan gambarnya Oke Kita pilih Nah seperti ini ya Seperti ini Ada Pilihan Yang Bu Nurul pilih dari Microsoft PowerPoint Nah ada beberapa pilihan ya Seperti ini Contohnya Lalu setelah ini Bagaimana bu Dan ini semua Ya Kita gunakan Gambar-gambar Yang tersedia Dalam Microsoft PowerPoint Tapi bagaimana bu Kalau menyisipkan gambar Yang Atau foto kita deh Foto kita yang ada di komputer Bagaimana bu caranya Mudah sekali Ya Kita kembali ke menu insert Lalu disini Kita gak pakai clip art lagi Tapi menggunakan picture ya Nah disini ada Beberapa Foto Pilihan Komputer Yang biasa Kamu taruh ya Misalnya foto-foto keluarga Kamu taruh Di komputer Nanti Kamu bisa Ambil Fotonya Ya Nah disini Ibu ambil Salah satu aja Fotonya Langsung Insert Ya Nah ini adalah Salah satu foto Yang Ada di dalam Komputer bu guru Ya Kita kecilin Kecil-kecil Seperti itu Oke Ya Tampilannya Kita kecil aja Biar semuanya muat Ya Selanjutnya Kita beri efek Atau style Agar Gambar ini Lebih menarik Bagaimana caranya Yuk Kita lihat Disini ada Menu format Ya Menu format Dan disini Ada banyak-banyak Sekali Ya Pilihan Tampilan Efeknya Dari gambar Ya Nanti kalian Bisa Kalian Bisa kalian Terapkan Ya Mau efeknya Seperti apa Oke Selanjutnya Selanjutnya Gambar yang ini Kita beri efek Kita pilih Efek-efeknya Yang mana Ya Sudah Jadi Ya Menjaga lingkungan Kita memasukkan Gambar-gambar Melalui Clip art Dan juga Memasukkan Gambar Dengan Picture Oke Anak-anak Selanjutnya Silahkan Tugas Buat di rumah Tugas kalian Membuat presentasi Sederhana Dengan tema Keluarga Kalian Masukkan Foto-foto Keluarga Kalian Dari Ayah Ibu Dan Nama-namanya Hobi Keluarga Pokoknya Oke Jangan lupa Tugasnya Dikirimkan Ke WA Bunurul Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh